Masih pengen jualan, tapi nyari lapak, nyari modal, itu susah. Terus alhamdulillah dapat rejeki sedikit, terus nemu lapak dijual murah. Itu alhamdulillahnya. Terus modalnya dapat dari mana? Modalnya dari minjem. Kan jujur, minjem modalnya, minjem kooperasi buat jualan. Tapi udah baik kalah? Alhamdulillah sudah. Dalam waktu berapa hari? 26 hari. Kalau gak sampai sebulan udah balik? Iya. Cuma gede gitu? Cuma 2 juta sih. Kalau dari jualan, 2 hari udah balik modal? Iya, alhamdulillah. Ya, sekarang ini kita coba usaha lagi lah, berdiri lagi. Mudah-mudahan sih jalan terus. Dulu dari Lampung, niatnya mau kerja PT. Iya. Nah, ternyata ditipu sama calok. Berapa duit? Ya, kurang lebih adalah 3 jutaan. Bayar gitu, Pak. Bayar. Mau bikin lem? Lem? Iya. Lemai, Bon? Iya, Lemai, Bon. Bukan lem, Pak. Bukan. Bukan. Lemai, Bon. Kasih air, Bang. Bukan susu, bukan? Ini ntar dikocok. Ini dikocok. Lapa lama kocok ya? Bentar aja lah. Lama-lama sakit. Ini tadi tepung berapa kilo, Bang? Buat apanya? Oh, ini kira-kira aja, Bang. Kira-kira udah terjadi lem, udah. Telur satu gitu ya? Ah, telur satu gitu. Ini kan butuhnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau buat lem begini dari tepung doang bisa nggak sih, Bang? Nggak bisa. Nggak kelet dia. Jadi perakannya itu telur. Iya, perakannya telurnya. Sudah. Tepung sagu ini, Bang. Tepung sagu? Iya, buat campurannya. Yang ini apa? Yang ini bakso digiling. Bakso giling. Pul bakso sapi giling. Iya, pul bakso ini. Ada campuran apa-apa gitu? Ada nanti. Oh, ada. Campuran daging cincang ayam. Berapa kilo, Bang, hari ini? Bakso-nya hari ini bikin 10 kilo. Kalau ini sendiri, Pak? Ini sekitar 4 kalau nggak 5 kilo ini, Bang. Berarti udah ada yang udah jadi, ya? Ya, udah stok tadi di rumah. Sebelum sampai kesini tadi. Bakso-nya 4 kilo, kalau sagunya sendiri berapa? Sagunya 1 kilo setengah. 1 kilo setengah? Iya. Barak apa tuh, Bang? Sagunya? Merek Gunung Agung. Sama kayak nama saya itu, Bang. Oh, namanya Mas Agung? Iya, Mas Agung namanya. Berarti produk sendiri nih? Iya, produk sendiri. Ya, biar rata gimana, Bang? Iya, diratain terus, Bang. Diaduk-aduk biar rata. Nggak akan pakai tangan, Bang? Iya. Diwok-wok ya, Bang ya? Diwok-wok ya, Bang ya? Pake mesin nggak bisa, Bang? Nggak bisa. Harus pakai tangan, Bang. Dikasih air nggak, tapi? Nggak. Ntar campurannya kasih telur. Buat perekatnya. Itu memang nggak halus gitu, Bang? Iya, emang harus teksturnya kasar kayak gini. Apa tuh, Bang? Ini kita kasih. Apa tuh, Bang? Ini micin, Bang. Micin? Iya, biar pinter. Oh, bumbu kecerdasan, Bang. Iya, bumbu kecerdasan nih. Biar cerdas ya? Biar cerdas. Apa, Bang? Itu, Bang? Apanya? Takarannya. Takarannya satu sendok setengah ini, kalau satu bak ke ini. Biar pinter. Nah, itu apa tuh? Totole, Bang. Apa? Totole. Kaldu jamur. Oh, kaldu jamur. Ini fungsinya buat apa, Bang? Fungsinya buat biar gurih aja lah, Bang. Ini apa? Ini garam ini, Bang. Penyatu bangsa ini. Asin nggak? Eh, lumayan manis. Bukan garam gunung ya? Bukan. Garam laut. Di campurannya tadi secukupnya semua, Bang. Iya. Asal tembak aja, Bang. Asal tembak. Biasanya emang begitu dari awal 3. Iya. Mudah-mudahan sih enak rasanya. Bang, kalau sekilonya nanti ketahuan nggak jadi berapa, Bang? Apanya? Berapa gulung gitu? Kalau segini itu sekitar 8, kalau nggak 9 gulung, Bang. Soalnya panjang-panjang itunya, kulitnya. Satu gulung bisa dipotong berapa? Satu gulung bisa jadi sekitar 6 porsi lah. 6 porsi, 7 porsi. Apa itu, Bang? Daun bawang. Tadi udah saya potongin di rumah ini, Bang. Abis ini kita campur ayamnya. Nah, itu ayam apa, Bang? Ini ayam cincang. Daging ayam cincang. Bagian apa itu, Bang? Bagian dada. Dada, ya? Perbandingannya berapa, Bang? Perbandingannya... 1 banding 10 lah. Piur daging ini? Piur. Ini ayamnya satu ekor. Iya, kurang lebih segitu, Bang. Kurang lebih, ya? Iya, langsung kita aduk. Ayam ya, Bang. Ya, pakai ayam. Ini ngomong ayamnya single atau janda apa gimana? Kayaknya sih, Duda ini, Bang. Aduh, sayang cago. Duda anak berapa? Anak dua, kayaknya. Abang ini udah nikah ini. Alhamdulillah udah, Bang. Oh, udah. Oh, nambah lagi rencana. Masih. Coba nyanu, Bang. Udah, alhamdulillah. Ya, ini jomblo. Kurang lebih berapa lama nih, Bang? Kira-kira rata aja, Bang. Kira-kira rata-rata aja, Bang. Telur apa tuh, Bang? Telur puyuh? Eh, bukan. Telur ayam ini, Bang. Telurnya bulat-bulat ya, Bang? Iya. Saya pakainya sekitar 30. 30? Iya. Kalau segini, itunya. Kalau yang disona kan 40, saya pakain 30. Berarti pure semua sih ya? Sama putih-putihnya juga dimasukin. Iya, semua. Kirain kuning telur doang? Enggak. Boros satu, Bang. Bang, ini resepnya gak apa-apa, Bang. Saya... Gimana? Gak apa-apa sih, bagi-bagi kita. Gak apa-apa. Bagi-bagi apa, Bang? Bagi-bagi resep, gak apa-apa. Reziknya udah sendiri-sendiri, Bang. Ada yang ngatur. Ini bagus banget telurnya. Iya, Alhamdulillah. Sama enggak? Bukan. Keluar biasa ya, Bang. Keluar biasa. Keluar berapa, Bang? Sekilo sekarang 225. Kemarin masih 26. Sekarang udah 25 aja, udah turun. Alhamdulillah. Pakai berapa kilo, nih? Ini. Ini pake sekitar 30 butir, Bang. 30 butir? Iya. Ini kalau pake telur yang lahir, bisa gak, Bang? Kayak telur puyuh, bebek gitu, Bang? Bisa aja sih. Gak apa-apa. Yang penting telur, Bang. Lahir, Bang, ya? Gimana? Lahir, ya? Lahir. Ini udah tetap bersumah. Selanjutnya? Kita aduk, Bang. Oh, diaduk. Iya. Ini langsung diaduk, Bang. Iya. Diaduk, ini, Bang. Diaduk, Bang. Sampai benar-benar halus, gitu, ya? Halus, rata. Rata, Bang. Enggak pake mixer gitu, Bang? Enggak. Manual, Bang. Kalau pake mixer, jadinya hancur nanti. Dulu, Bang. Ini resepnya belajar dari mana, Bang? Atau didak? Alhamdulillah bisa. Terus bisa kepikiran usaha ini gimana, Bang? Yaitu tadi. Ngeliat kayaknya sih. Apa namanya? Ada cuanya di goyong ini, kan? Langsung aja lah. Belajar. Bapak lama, Mas? Belajarnya? Belajarnya? Paling lima hari. Dima hari? Iya. Semua hari, terus habis itu bikin, jual. Habis itu, saya tes rasa aja gitu, udah. Bawa berapa awal-awal? Awal cuma bawa sekitar 30 porsian. Abis alhamdulillah. 30 ke 50 porsi itulah. Dalam jangka apa jam tuh habis? Dari jam 4 sampai jam setengah 8 udah habis. Cuma 3 jam doang? Iya. Terus hari kedua nambah? Hari kedua nambah lagi. Nambah 10 porsi lagi. Pokoknya setiap hari nambah itu, Bang. Setiap hari nambah 10 porsi-10 porsi? Iya. Sekarang bisa sampai? Sekarang bisa sekitar 200 porsian. 100 porsian ya? Iya. Paling tinggi itu, Bang? Iya. 200, 2,5 ya? 2,5 itulah paling tinggi. Jadi kalau untuk harga jual berapa? Harga jual 20 kita. 20 ribu? Iya. 20 ribu kali 400 ya? Jelek, tipis. Bang, ini udah beres? Udah? Udah. Tinggal kita gulung aja. Gulung. Apa tuh? Kulit, Bang. Kulit apa, Bang? Kulit goyongnya ini. Bagian luarnya. Geren, geren, ayam. Kan. Modelnya kayak kulit belia, Bang. Iya. Kulit belia, Bang. Ini yang kasih basahnya, ya? Iya. Iya, hampir panceng. Gimana, Bang? Iya, benar. Ini paling panjang berapa meter, Bang? Paling panjang? Iya. Saya bikin setengah meter doang ini, Bang. Iya, soalnya kalau kepanjangan, mejanya nggak cukup. Banyak yang? Iya. Apa gini? Di gulung-gulung aja gini? Iya, digulung ini, Bang. Awal-awal gimana, Bang? Ini ada kesulitan? Awalnya? Alhamdulillah nggak ada, Bang. Langsung. Jadi kayak gini. Kemarin ngajarin bocah, malah nggak bisa. Katanya susah, katanya. Nyerah dia. Jadi mau ngerekrut karyawan? Iya. Katanya susah. Kirain saya kan, biar saya agak ringanan dikit, kan? Jadi ini proses gulung nih, Bang? Iya. Naik apa itu, Bang? Ini lemnya ini. Oh, di lem. Iya. Lem yang tadi kita bikin. Ini bakalan nempel gitu? Iya. Mudah-mudahan sih nempel. Kalau ditarik bisa panjang lagi? Bisa, ini bisa panjang ini. Jadi, Bang? Udah jadi itu, Bang. Udah kayak ular kadut ya, Bang? Iya. Kayak ular kadut. Kayak belut. Kayak belut sawah. Ini aja udah. Terus biar enak aja nempatinnya di sini. Ini Mas Agung dulunya siapa nih ya? Bukan. Bukan ya? Lu waktu awal-awal gimana, Bang? Belajar kayak gini? Belajarnya? Iya. Ya, dulu waktu awal-awal masih agak sedikit nervous, Bang. Apa? Tapi lama-kelamaan ya enak sih. Langsung jadi kayak gini udah. Cuma sebentar doang langsung jadi udah. Apa rasa dua ya? Enak apanya, Bang? Enak rasanya apa enak? Enak rasanya juga enak hasilnya, Bang. Enak dua-duanya ya? Enak dua-duanya. Hasilnya enak, rasanya juga enak. Menjanjikan ternyata. Oh, jadi awalnya ditubukin dulu baru diulurin gitu ya? Iya. Bener itu, Bang. Dia rawan pecah gak sih, Bang? Iya, rawan sekali nih. Cepet pecah banget ini, Bang. Ini kuasnya. Ini dari ban apa nih? Ini dari saus tomat. Sama apa lagi nih? Ya udah dikasih gula merah sama air doang. Sama dikasih bubuk penyedap. Ini berapa liter nih? Ini kurang lebih 5-6 liter. Ini satu panjang ini bisa satu porsian lah. Isinya 6-7 liter. Bisa sampai isian sih sekali goreng. Ini kurang lebih sepuluhan porsi. Aduh, 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 aduh. Ini sampai matang itu berapa lama nih? Lima sampai sepuluh menit tenang. Lima sampai sepuluh menit? Iya. Ini kurang lebih sepuluhan porsi. Sepuluh. Sepuluh, iya. Sepuluh, iya. Sepuluh, iya. Satu porsi, enam potong. Ini di mana kok bisa kirau di sekarang? Iya, kan di sekarang belum ada. Terimpirasi dari yang sana sih. Yang lagi viral. Di sini cuma padang ya? Iya. Satu porsinya? Iya. Baru pertama kali di Cipang. Jangan deket-deket, aduh, silau. Jangan deket-deket, aduh, silau. Ini motivasinya apa, deh, buat teman-teman yang mau buka usaha ini? Motivasinya, ya, apa ya, jangan menyerah lah. Kalau punya tekad mah harus diperjuangkan. Terus? Tidak bisa bicara, saya. Udah sih. Terus apa lagi? Apa ya? Tetap semangat. Jangan menyerah. Sudahlah. Namanya siapa sih, Teng? Nama aku, Dwi. Oh, Dwi. Yang belakang, namanya siapa? Mbak memperkenalkan diri, mbak, mbak. Isin, kata dia malu. Isin. Asin. Sepatornya sudah berkeluarga atau masih... Siapa? Yang di belakang. Yang di belakang, masih single nih. Single. Butuh asupan, dana dia. Karyawan PT Kontrak.